Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Zian Urmana Seperti biasa, kita bahas lagi curhatan yang masuk ya Kali ini kita coba cek curhatan dari siapa Oke, ada seseorang bernama N, usianya 23 tahun Dia ceritanya kayak gini teman-teman ya Saya berteman dengan seorang laki-laki umur 26 Jadi sahabat kita yang curhat ini umurnya 23 Dia punya teman cowok umurnya 26, berarti berada 3 tahun Dan berteman sejak Maret 2020 Chatnya jadi intens Gak pernah sehari pun gak chat Jadi almost everyday ya Dan ketemu 3 kali Udah pernah ketemu 3 kali berarti Lama-kelamaan dia bilang jatuh cinta Dan ingin serius gitu Lalu saya dikenalkan ke orang tuanya Dan orang tuanya setuju Kalau saya jadi istri untuk dia Orang tua si cowok ya Jadi si cewek ini, sahabat kita ini Diajak kenalan sama cowoknya ke orang tuanya Dan orang tuanya oke katanya Bahwa dia jadi ya cocok lah Jadi istrinya si calon, istrinya si cowok itu Dia bilang kapan siap nikahnya Kata si cowoknya ya Saya bilang nanti ya 2022 setelah lulus koas Ceweknya bilang kayak gitu Tapi katanya saya gengsi banget kang Kata si cewek ini ya Saya gak mau kelihatan jatuh cinta sama dia Jadi saya gak pernah atau memperlihatkan Kalau saya juga jatuh cinta Saya bilang Saya anggap dia benar-benar teman biasa Yang emang nyaman Nyesel bilang gitu Sampai di April 2021 Sikap dia berubah Dan ternyata Ketahuan dia main Tinder Untuk cari perempuan Following IG-nya tiap hari nambah Dia follow IG perempuan secara random Pas ditanya katanya cari jodoh Dia screenshot chat WA-nya ke saya Ada 4 perempuan yang dia chat intense Oke Ternyata salah satu perempuan itu adalah teman dekat saya Katanya Chat sama mereka itu Cuek-cuek kan Dia screenshot bukti chat cueknya Emang chatnya cuek Tapi suatu hari Salah satu perempuan yang dia chat Misal namanya A A ini upload story Kalau video call selama 6 jam sama dia Sampai ketiduran Ada screenshot Muka dia lagi tidur Karena itu Saya sama dia berantem Oh berarti masih berhubungan Dia bilang Aku insecure sama kamu Di awal cuma ada kamu kok Tapi sekarang Aku baru mikir Kayaknya aku yang gak pantas Dan layak buat kamu Kalau ada laki-laki baik lain Terima aja Aku anak tunggal Masih punya beban Untuk orang tua Gak punya mobil sendiri Rumah sendiri Hapalan Al-Quran Belum banyak Ibadah belum baik Aku belum siap Kalau harus nikah cepat-cepat Jadi Si cowoknya bilang kayak gitu Supaya si Supaya mungkin si ceweknya Bisa move on kali dari dia Disitu kita mulai saling melepaskan Katanya Terus Saya kenalan sama perempuan Yang dia video call Dan perempuan itu Spill chat ke aku Ternyata Isi chatnya baper-baperan Romantis dan goda-godaan Selama 1 bulan kemarin Hubungan aku sama dia jadi renggang Chatnya kaku 2 minggu kemarin Akun instagram si cowok Jadi banyak postingan tentang dakwah Saya pikir dia mulai berubah Following IGnya juga gak nambah-nambah lagi Oke berarti sahabat kita ini Kepoknya luar biasa Luar biasa Kepoknya ya Sampai apal banget ya Jumlah following Masya Allah Jadi banyak bahasan Terus ngirim postingan Kalau dia lagi ngejar Mimpi yang dulu Profesi yang dia inginkan Dan katanya Mau sama saya Dan saya Masa depan dia Dan dia sama A Ya si cewek tadi Yang sahabatnya Si sahabat kita ini Udah gak chat lagi Kang katanya Saya bingung Kang Kok jadi kayak hinggap Kesana kemari Dia sebenarnya Mau sama saya Atau enggak Apa saya harus ketemu Teman dekat saya Yang sekaligus teman dia Karena ibu mereka Sahabatan Jadi ribet ya Mereka cukup dekat Tapi saya takut Kang Kalau teman dekat saya Bilang ke dia Kalau saya tanya-tanya Soal dia Sekian Kang Wow Pusing ya Ceritanya Panjang dan belibet Oke Yang Perlu saya komenin Buat sahabat kita ini Adalah Alhamdulillah ya Harusnya bersyukur Dibuat Gengsi Sama si cowok ini Padahal sebetulnya Udah clear Dan udah sangat jelas Si cowoknya Udah ngajak Sahabat kita ini Ke rumah Si cowoknya Untuk dikenalin Sama orang tuanya Orang tuanya bilang Oke untuk nikah Si cowoknya udah nanyain Kapan Mau nikahnya Tapi entah kenapa Bukan entah kenapa Ini Allah yang ngegerakin Si cewek Si sahabat kita ini Bilang Temen biasa aja Dan nanti aja Selesai koas Gitu ya Artinya apa Artinya masih dijaga Sama Allah Untuk tidak buru-buru Memutuskan Karena ternyata Kemudian Setelah itu Sama Allah Ditunjukkan Bahwa laki-laki ini Ya betul tadi Kata-katanya Yang disebutkan oleh Sahabat kita yang curhat ini Hingga kesana kemari Ya Dan hubungannya kan Jadi persulit ya Kalau teman-teman Tadi nyimak betul Detail kisahnya Ribet banget ya Ceritanya Inilah Itulah Ya kan Kalau memang Betul-betul suka Mau Jadi Gakkan ada penghalang Kalau Allah Sudah bilang Dan memang Menjodohkan Sahabat kita ini Sama si laki-laki itu Pasti diiyahkan Dimudahkan Untuk mengucapkan Kata iya Dimudahkan Untuk mengucap Atau untuk mendekatkan Sama dia Dimudahkan aja Kalau memang jodohnya Pasti dimudahkan Gak akan dipersulit Justru kalau Selalu dipersulit Seperti ini Dibuat galau Dibuat bingung Dibuat susah Itu sengaja Sama Allah Supaya kita menjauh Dari laki macam ini Dan harus segera Move on Dan pergi Dari laki-laki ini Supaya segera Dipertemukan Sama laki yang lebih baik Gitu Ya Ya kan udah jelas banget Ya sebetulnya Dulu dia suka Mau nembak Tapi malah Gak jadi Kan si cewek ini Ragu Sahabat kita ragu Keraguan sahabat kita ini Menunjukkan Siapa sebenarnya Si laki-laki itu Tinder lah Deket sama inilah Deket sama itulah Berubah jadi beginilah Berubah jadi begitulah Chat sama ini Begitulah Banyak Luar biasa Kan nunjukin Jati diri sebenarnya Si cowok Alhamdulillah Allah yang nunjukin Nah sekarang kok Masih bingung Kan udah jelas-jelas Ditunjukin sama Allah Bahwa bukan dia Jodoh kamu Gitu Sahabatku Yang curhat ini Kalau dia ternyata Memang jodohmu Ya pasti akan Allah mudahkan Allah dekatkan Ya Jadi gini Teman-teman Jangan pernah Suuzon Sama skenario Allah yang menjauhkan Dari orang-orang Yang kita pikir Kita sayang Karena itu Cara Allah Melindungi kita Dari cinta Yang sebenarnya Jadi please Ya please Bersyukur Tiap kali Diberikan perpisahan Sama orang-orang Yang Memang bukan Siapa-siapa Yang memang Allah perkenankan Dia untuk hinggap Sejenak Untuk ngasih pelajaran Buat kita Nah mudah-mudahan Sahabat kita ini Jadi makin paham Makin ikhlas Dan bisa melepaskan Udah move on Bukan dia Fokus Jadi koasnya Cepet-cepet Beresin Supaya bahkan Sebelum 2022 Juga udah selesai Fokus Menjadi seseorang Yang lebih baik Di profesinya Bermanfaat Kerjaannya Jangan sibuk Ngecek following Orang Postingan Orang Story-nya Orang Gitu Udahlah Ribet Kalaupun ternyata Cowok ini Jodoh kamu Kamu pasti akan Dipermudah Untuk menerimanya Dipermudah Untuk bersamanya Gak usah Repot dan ribet Ya Jangan bikin Kehidupan kita ribet Karena Allah Yang Yang ngasih kita Skenario terbaik Pasti yang terbaik Makanya kenapa Kita gengsi Kaku sama dia Karena Allah Gak Gak berkenan Kita deket sama dia Mudah-mudahan Ini membantu Teman-teman Yang juga Ngerasain hal yang Serupa Yang lagi Gengsi Dan kok aku Dijauhkan sama dia Padahal memang Bukan jodohnya Ya Sampai jumpa di video Selanjutnya Jangan lupa like Subscribe Kalau teman-teman belum Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.